Inna lillahi, kabar duka menimpa dunia perfilman. Kini jenazah berada di rumah duka Ben Kasyafani. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Kulu nafsin da ikutul maut, Allahu Akbar, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT memperluas kuburnya dan menerangi dengan berkahnya. Kita boleh bersedih, tetapi kesedihan itu tak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik dan tidak akan membuat ia yang telah meninggalkan kita kembali lagi. Sedih boleh, tapi ayo bangkit kembali. Sebelum tenar sebagai VGMTV, pria kelahiran Jakarta 4 Juli 1983 ini adalah penyiar radio Prambors Jakarta, serta sebagai pembawa acara pada acara-acara Off Air. Sukses sebagai pembawa acara tak membuat Ben melupakan study-nya. Namun akhir-akhir ini Akhtar Ben Kasyafani tengah membawa kabar duka. Pasalnya, sang ayah tercinta Azhar Budiman telah meninggal dunia. Almarhum meninggal pada hari Selasa di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro, Tangerang Selatan. Ayah Ben Kasyafani tutup usia 69 tahun. Saat ditemui tim link viral Ben Kasyafani, bercerita penyebab ayahnya meninggal dunia. Ayah Ben Kasyafani meninggal karena menderita sakit gagal ginjal yang sudah lama ia derita sejak setahun terakhir ini. Ayah Ben Kasyafani juga kerap bolak-balik rumah sakit untuk menjalani cuci darah tiga kali dalam seminggu. Sebelum meninggal dunia, keadaan ayah Ben memang sudah lemah. Namun selain menghidap penyakit gagal ginjal, ayah Ben juga mengalami setruk pendarahan di otaknya. Ayah Ben Kasyafani meninggal pada Selasa malam sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Pada sore hari, jantung ayahnya sempat berhenti kemudian dipompa. Kini jenazah Azhar Budiman telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.